Selamat sore sahabatku semua, kapan kita melakukan penyortiran ikan lele dan berapa kali melakukan penyortiran lele selama budidaya ikan lele itu sendiri. Sebenarnya untuk menghitung rumus, kapan sih kita melakukan penyortiran ikan lele, itu bukan ditentukan oleh hari, misalnya 10 hari atau 15 hari. Hitungan hari itu agar kita tidak kebablasan sampai tidak melakukan penyortiran, bahkan 1 bulan baru melakukan sortir, makanya berpatokan ke hari. Sebenarnya patokan untuk melakukan penyortiran itu adalah ketika ikan sudah tidak seragam ukurannya di kolam baru kita melakukan penyortiran. Namun kalau hitungan angka biasanya 10 hari atau 15 hari baru kita melakukan penyortiran, makanya kita sebagai petani dituntut untuk jeli melihat ukuran ikan lele. Coba kalian perhatikan ikan lele di kolam ini itu tidak seragam ukurannya, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang kecil, makanya dilakukan penyortiran. Kenapa sih kita harus sortir ikan? Karena ikan lele ini sifatnya kanibal, kasian yang kecil nanti bisa habis dimakan sama yang besar, makanya diajakan penyortiran. Lalu berapa kali sih melakukan penyortiran dalam budidaya ikan lele? Itu tergantung segmen yang kalian pilih, apakah di pendederan atau di pembesaran. Dan di segmen pembesaran juga bagaimana ukuran bibit yang kalian tebarkan. Dan kalau tebar bibit ukuran seperti ini, bisa jadi kalian kerap melakukan penyortiran ikan lele.